Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para sobat, sobat youtuber, sobat subscriber, dan sobat viewer Jumpa lagi dengan OC Electro Service ya Oke mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat Walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar ya Sama-sama belajar memperbaiki sebuah TV LED ya Mito ya Merek Mito Merek Mito dengan nomor seri Sebentar kita balik ya Ini nomor modelnya ya Nah itu Model nomor E32 E9100 ya Seperti itu Ya jadi 32N ya Jadi ini Kasusnya stand by Lampu stand by Tapi tidak bisa di on dari power Tombol-tombolnya Tidak ada respon dari tombolnya Dan remote nya juga katanya tidak ada Kita akan coba cek ya Kita colokkan Sebelum Oke Send by sudah nyala ya Oke kita akan coba pencet Jadi tombol power Disini ada tombol power nya nih Nah disini ada berapa tombol ya Nah ini tombol power Coba kita tekan ya Pakai remote juga tidak respon Kita tekan ya Sudah kita tekan tapi tidak bisa hidup ya Semua tombol coba kita tekan Tapi tetap tidak bisa hidup ya Oke kita akan coba langsung bongkar saja Kita akan cek Apa yang menjadi masalah Apakah tombolnya Ya Atau penyebab lain Oke Kita akan bongkar Ya Nah inilah bentuk dari belakangnya ya Ya Kita akan bongkar Berapa bautnya nih Banyaknya bautnya Ya Tuh Kita copot bautnya Ya Oke Kita akan skip dulu Pembongkarannya ya Sobat setelah baut kita lepaskan semua Kaki sudah kita lepaskan ya Nah ini kita lepaskan dulu nih Buat lepaskan ini ya Seperti ini Nah Nah disini kan ada PCP buat sensor remote ya Kita buka dulu Kita lepaskan ya Kita congel dari sini Ya Kemudian kita congel Nah kemudian kita cabut ini ya Nah seperti ini Sensornya Ya kita lepaskan ya Buat ngangkat ininya Oke Kita akan coba lepaskan dulu ya Oke sobat Sudah kita bongkar ya Oh ya teman Atau sobat Hati-hati saat membongkar Ini ya Karena dia ada Kabel Kabel tombol panel Kesini ya Jadi kita harus Melepaskan dulu Soketnya ya Soket panel ini Tombol Nah yang ini ya Oke Nah seperti ini Bentuk mainboardnya nih Sepertinya udah kotor banget ya Ini ada tulisan 24 Bulan 2 2014 ya Ini cukup lama banget Buatnya sekitar Sampai 10 tahunan Kata yang punya juga Emang sudah lama Dan sudah tidak terpakai Karena sempat kena hujan ya Kemudian kita cek ini Tiko nya juga udah cacat nih ya Apa namanya Flexible chowf nya nih Itu udah pada karatan nih Udah pada ini Apa Sepertinya berjamur Dalamnya ya Seperti pasti ini cacat Kalau Walaupun nyala juga Gambarnya udah Saya jamin cacat ya Kalau yang ini bagus ya Ini ada Empat chowf ya Ini aja nih Baut ini Karatan ya Dua ya Tidak bisa dibuka Akhirnya saya Tos aja Pake Sordelan Jadi Bisa dibuka Bautnya Kemudian Nah ini IC juga tuh Sepertinya Kayak ada yang Apa sih Kotor apa Apu gosong Kotor banget ya Nah tuh Seperti itu kotor ya Ya Tuh Kita akan coba ini aja Apa Coba perbaiki ini Apakah masalah ini Kalau hidup seperti apa ya Kita akan lepaskan dulu nih Panel ini Apa Tombol panelnya Oke Kita skip dulu ya Nanti kita akan bersihkan dulu Coba ini Sebelum ini kita bersihkan Ya Kita skip dulu ya Oke sobat Tombol panelnya Seperti ini ya Ini Modelnya Seperti ini Ya Nah kita akan coba Lepaskan nih Nektornya Ya Kita kambing Buka saja Lepas sini Kita lepaskan saja Kita lepaskan saja Kita lepaskan saja Kita akan cek Apakah dia bisa hidup ya Ya Kita akan langsung ntar Coba pakai dari sini ya Seperti ini Seperti ini Powernya ya Kita akan nanti kita akan coba Oke sobat Sensor Sudah kita Pasang ya Ini sensornya juga udah Karatan tuh udah Rusak satu ya Kita akan coba Ya Ini Kita akan obat coba Colokan Ini kita akan on Di bagian powernya ya Seperti apa Oke kita akan Posisikan Oke Kita perhatikan Ini sensornya Ini sensornya Perhatikan Kita akan colokan ya Oke kita akan colokan Kita colokan ya Bismillahirrahmanirrahim Nah sudah nyala ya Indikator nyala Standby Nah kita akan coba Shotkan ini power ya Apakah dia masih berfungsi Kita shotkan Ya Kedip ya Nah dia kedip Mati ya Kemudian Nah Backlight nyala ya Backlight sudah nyala Lampu backlightnya ya Sudah nyala Artinya Mainboard tidak masalah ya Coba kita on Karena kita open lagi nih ya Perhatikan Kita open Nah dia mati ya Standby Oke Dan gimana caranya Untuk Memperbaikinya Itu kita akan berikan ini Pake aluminium foil ya Caranya Sebentar kita matikan dulu Ya jadi pakai caranya Kita kasih aluminium foil ya Ini semua Lapisin Karena mungkin Lapisannya udah habis ya Oke kita akan coba lapisin Akan kita akan coba pasang ini Oke Kita skip dulu ya Ini semua cara memberikan aluminiumnya seperti ini Ini kita bentuk bulat pipi ya Nah kemudian kita tempelkan Kita lupa Nah ya Kita tempelkan kesini ya Nah ini kan yang udah nih Udah Ini yang belum dua lagi ya Seperti ini caranya Nah ya Nah Nah Posisi di tengah ya Sepertinya Kita tekan ya Nah seperti ini ya Satu lagi ya Biket Nah satu lagi Seperti ini ya Kira-kira seperti ini Kita akan coba ya Coba kita tempelkan Power Nah disini Seperti ini Oke kita akan coba ya Kita akan coba Kita colokkan Oke kita colokkan Oke sudah standby ya Coba kita pencet ya Powernya Apakah berfungsi Ya Ya Kedip ya Sudah on Ya Sudah on Black light sudah nyala tuh Coba kita lihat Coba kita lihat Gambarnya seperti apa Ini lepas Eh gelap ya Gelap Ini Itu Hidup Jadi backlightnya Jadi backlightnya Nyalah Tapi layarnya Emang masalah Kita akan coba ya Oke kita akan coba Cek lagi ya Tegangan ya Tegangan ya Seperti ini Sudah jadi ya Ini dalam katan Standby Nanti kita akan coba Cek tegangan Ya Cek tegangan ya Berapa volt Biasa ini Probe hitam ke body Ya Sini saja Oke kita akan pencet Kita lihat lampu indikatornya Kita akan pencet powernya Nih Nih Lampu Kita cek tegangan Supply untuk panel Dalam 12 volt Di sini nih Ya Oke Kita akan coba On kan ya Perhatikan Kita on kan Ya Sebentar Ya Sudah on ya Berkedip Kita lihat tegangannya Ya Tuh Backlight sudah nyala Tegangan 12 volt ya Tegangan 12 volt Tuh Jadi Mainboard oke ya Ini sudah berfungsi Sudah normal Backlight sudah nyala Ya Cuma emang panel ini Eh Rusak ya Panel rusak ya Jadi Tidak Kita tidak mungkin Bisa perbaiki ya Karena sudah cacat Jadi shot ya Makanya ngeblank ya Dan masalah tombol tidak berfungsi Sudah Selesai Seperti itu caranya ya Yang model tombol seperti ini Ya Kemudian kenapa sensor remote Tidak berfungsi Karena emang Disini sensornya rusak ya Patah satu kakinya ya Otomatis Sudah tidak bisa berfungsi Oke Seperti itu Jadi Mengatasi TV Mito Remote Dan Apa Tombol panel Tidak berfungsi ya Semoga bermanfaat ya Oke Jangan lupa Subscribe-nya Kemudian Ditekan loncengnya Supaya ada pemberitahuan Saat OC Elektroservice Memberikan tutorial Seputar Elektronika Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa